Direkturat Resersai Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menangkap 5 tersangka perampokan toko emas di Jalan Impres, Pendopo, Kabupaten Pali. Dengan sejumlah barang bukti, 5 tersangka dijerat dengan pasal perampokan, pembunuhan berencana, dan kepemilikan senjata api ilegal. Kepolisian daerah Sumatera Selatan menangkap 5 tersangka perampokan emas sebanyak 2 kg, atau senilai 2 miliar rupiah, yang terjadi di toko emas di Jalan Impres, Pendopo, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan pada 31 Oktober 2023 lalu. Penangkapan dilakukan di 2 lokasi berbeda, 1 tersangka ditangkap di Bungkulu, sedangkan 4 lainnya ditangkap di Sumatera Barat. Dari penangkapan ini, ditemukan sejumlah barang bukti berupa 9 keping emas hasil perampokan yang sudah dilebur, 1 perangkat alat pelebur, 3 unit kendaraan, dan 2 senjata api yang digunakan untuk merampok. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kompas Pol Anwar Rukso Wijoyo, pada Rabu 8 November menyebut, akibat perbuatannya, kelimat tersangka akan dijerat dengan 3 pasal. Selain emas, tersangka juga menggasak uang tunai pemilik toko emas senilai puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Triagustina, Kantor Berita Antara, Mewartatak.